Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Bianca Tutorial, yaitu channel sesama pemula yang saling sharing dari pengalaman. Baik teman-teman, saya akan memberikan pengalaman saya belajar dari Bian Tutorial, dan sudah saya praktekkan, dan ternyata ada hasilnya. Memang di sini tidak menekankan untuk mencari jam tayang, tetapi bagaimana video kita itu nanti direkomendasikan, di subscriber dari video besar satu tema yang kita lihat. Lihat sampai tuntas, sampai selesai. Sebelum saya sharingkan, saya akan tunjukkan hasil dari video saya yang saya lakukan dengan menggunakan cara yang sudah dihasilkan oleh Bang Bian Tutorial. Saksikan video ini. Oke teman-teman, sekarang kita buka dulu di Playstore. Maaf, di YouTube Studio, kita lihat dulu video saya, yang hasilnya seperti ini. Saya lihat video saya yang barusan saya upload, nah seperti ini. Kita lihat di analitiknya. Penayangan 4,5 ribu, kemudian waktu tonton, ini bisa 2,4-3 ribu. Di bawahnya dijelaskan, 3,2 ribu lebih banyak dari biasanya. Kemudian, luar biasa untuk subscribernya bisa mencapai 97, 14 ribu lebih banyak dari biasanya. Cara ini teman-teman, sebelum kita upload video, 2 jam, atau 1 jam, atau 3 jam sebelum kita upload video, kita nonton terlebih dahulu channel besar yang satu tema. Mengapa? Karena channel besar yang satu tema, itu sudah mempunyai subscriber banyak. Tujuannya, supaya video kita yang baru kita upload itu nanti akan direkomendasikan, atau ditayangkan di branda para subscriber itu tadi. Kalau punya hape, 3,4,5 bisa. Kalau saya hanya menggunakan hape, 1, jadi caranya seperti ini. Setelah kita melihat channel besar, selesai. Kemudian kita ganti channel cadangan yang lain, kemudian kita lihat lagi. Ya ingat teman-teman, jadi kita melihat video terbaru, atau yang sudah satu minggu, dari channel besar yang satu tema tadi, itu 1 jam atau 2 jam sebelum kita upload video. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya keluar dulu dari channel utama saya, karena kita menggunakan dengan channel cadangan. Bisa mencoba dengan menggunakan channel yang ini. Kita coba menggunakan akun cadangan. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu akun besar satu channel. Akun besar. Ya, akun besar yang mempunyai tema yang sama. Kita scroll ke atas. Sabar, kita harus cari dulu. Kalau misalkan tidak ditemukan di sini, bisa langsung ditulis nama channelnya. Saya biasanya memakai ini ya. Kita pakai dulu insan tutor. Nah, seperti ini. Jadi ya, kita lihat dulu videonya. Ini video ini kita lihat sampai selesai teman-teman ya. Sampai selesai. Kemudian, setelah kita lihat sampai selesai. Karena kita kan melihatnya 2 jam sebelum kita upload video. Kita lihat channel dari insan tutor sampai selesai. Satu video. Ini kita anggap sudah selesai ya. Kita percepat, kita anggap sudah selesai. Kemudian kalau ini sudah selesai. Kita ganti ke channel cadangan kita yang lain. Kita ganti channel cadangan yang lain. Nah, ini juga. Kita lihat. Punyanya Bang Esa Santui. Kita lihat sampai selesai. Kalau ada iklan, lewati iklan. Ini kita lihat sampai selesai. Usahakan 1 atau 2 jam sebelum upload video kita lakukan ini ya, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya video yang kita upload tadi itu akan ditempatkan di posisi beranda subscriber dari video besar yang kita lakukan. Kita lihat tadi. Karena mereka kan subscribernya sudah banyak. Ini kita anggap sudah selesai. Mungkin 1 HP, 5 channel boleh. Karena kita juga tergantung oleh waktu. Setelah selesai kita ganti channel cadangan yang lain. Misalkan saya pakai ini. Kita tonton dulu. Ini video saya yang terbaru ya. Karena kemarin sudah saya upload. Kita cari lagi. Misalkan kita pakai punya ini, teman-teman ya. Kita serau dulu ke atas. Kita cari. Harus sabar. Kita cari terus. Atau pakai punya bank dan CC ya. Kita klik. Sepertinya hampir sama dengan metode 1.3.1 ya. Tapi ini bukan 1.3.1. Kalau 1.3.1 kan kita juga akan mendapatkan jam tayang ya. Tapi kita tidak mengejar jam tayang di sini. Kita hanya ingin video kita yang baru kita upload. Itu bisa direkomendasikan di para subscribernya. Youtuber besar yang sudah kita lihat. Tentunya yang satu tema. Ini kita ibaratkan sudah selesai. Kemudian sudah melampaui waktu 2 jam video kita ter-upload. Kemudian kita cari video kita. Yang terbaru. Yang barusan kita upload tadi. Misalkan punya saya muncul di sini. Klik. Ini video kita juga kita lihat. Secara full durasi ya, teman-teman. Kita lihat secara full durasi. Tulis 1, tulis 2. Oke. Kemudian kita anggap ini sudah selesai. Ya. Kemudian. Karena video yang kita upload tadi sudah kita upload. Kita kembali kepada channel yang pertama untuk kita lihat. Tadi kalau tidak salah saya menggunakan ini. Ini dayanya ya. Oke. Nah ini video kita. Video saya. Kita klik. Kita lihat. Kita lihat sampai selesai. Bisa kita lihat satu atau bisa kita lihat dua. Jadi terkesan memang seperti satu, tiga, satu. Tapi sejujurnya bukan. Jadi kita melihat terlebih dahulu. Channel dari video besar yang satu tema. Sebelum dua jam video terbaru kita upload. Kemudian setelah video baru yang kita upload itu sudah muncul secara publik. Maka kita kembali kepada channel yang tadi kita lihat. Kemudian baru kita lihat video kita. Lakukan begitu setiap hari setiap hari atau pada saat teman-teman upload video. Nanti kita akan mendapatkan rekomendasi video kita akan ditaruh di branda subscribernya para youtuber besar yang satu tema yang kita lihat. Kalau tema teman-teman tentang mukbang ya mukbang, tentang vlog ya vlog, tentang mancing ya mancing, tentang masak ya masak. Ini satu tema. Dan ingat menggunakan channel cadangan, bukan menggunakan channel utama. Oke teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi sudah saya tunjukkan di awal hasil analitiknya memang luar biasa. Dan ternyata kita juga bisa mendapatkan subscriber baru. Dan terima kasih. Oke teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lakukan setiap hari. Dua bulan kita bisa tahu hasilnya. Nah yang saya praktekkan dari mas belian tutorial itu hanya tidak ada dua bulan sih. Hanya satu minggu itu sudah bisa kita lihat di analitik bagaimana kondisi video kita. Oke terima kasih teman-teman sudah melihat, menonton. Lihat sampai tuntas biar paham. Dan sebagai youtuber pemula, kita tetap jangan lupa upload video secara konsisten. Kemudian ramekan kolom komentar dengan saling kunjung kepada semua channel sesama pemula. Kemudian lakukan yang namanya Oplos. Dan juga bisa menggunakan Oplos secara manual atau menggunakan playlist. Oke terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk youtuber pemula.